Sampai jumpa. Dan kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kita semua rindu rumah kita menjadi tahta bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami menyiapkan hati kami, kami membuka hati kami. Kami menyatukan setiap hati anggota keluarga di rumah kami. Dalam satu hati kami mau memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan nama Tuhan, membangun tahta Tuhan. Hadir di tengah kami Tuhan. Ala roh kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat pujian bersama. Holy Spirit, thou art welcome in this place. 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 Mari angkat pujian bersama. Mari angkat pujian bersama. Mari angkat pujian bersama. Amin. 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 Di dalam setiap hidup kami Menyambutmu di rumah kami Kami sediakan yang terbaik Tempat yang terbaik Termulia bagimu Tuhan Tatamu kami bangun Di rumah kami Di keluarga kami Alah roh kudus berdaulat Kuasai setiap pribadi Kuasai keluarga kami Milik kami Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pujian penyembahan tentu adalah salah satu sakramen sebetulnya saya boleh katakan dalam kekristenan Karena Tuhan lah yang memerintahkan kita untuk menyembah dia Pekerjaan yang paling tidak bisa dibuat oleh Tuhan cuma satu Yaitu menyembah dirinya Jadi butuh kita Maka yang dikatakan dalam Yohanes 4 Aku mencari penyembah-penyembah Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran Jadi Tapi persoalan seringkali Bagaimana ya kita bisa menjadi penyembah Atau kita bisa masuk dalam hati Tuhan Kalau menurut firman Tuhan Dikatakan tidak ada yang bisa kita buat Karena ini memang bukan pekerjaan kita Dia yang sudah membuatnya buat kita Ibrani 10 ayat 19 mengatakan oleh Darah anak domba Allah Kita dengan penuh keberanian Masuk ke dalam Kekudusan Tuhan Jadi bukan karena apa yang kita bisa buat Atau yang kita bisa siapkan Atau yang persyaratan seperti apa Tetapi Apa yang sudah Yesus buat buat kita Apa yang sudah dia buat buat kita Dia sudah mati buat kita Memberikan darahnya Dan itu Passwordnya Darah Yesus Kristus Untuk kita bisa Masuk dalam hati Tuhan Jadi bukan oleh karena apa yang kita buat Tapi yang sudah Yesus buat buat kita Bahkan dikatakan Dalam Ibrani 10 ayat 19 tadi Dia membuat jalan yang baru Yang hidup Jadi bukan karena apa yang kita buat Tapi percaya bahwa Kematian Yesus Kristus Itulah yang membuat kita bisa Menjadi penyembah Pemuji Itu yang Poin penting sekali Tapi bukan masalah lagu Bukan lagu Kenapa kok nyembah selalu ada lagunya Selalu ada musik dan sebagainya Itu bukan masalah itu Bukan soal lagu Bukan soal Ritualnya itu Bukannya Ruangan atau Fasilitas Tapi lebih kepada Salib Yesus Itu yang sudah membuat kita Bisa mendekat Kepada Tuhan Kalau perjanjian lama Dikatakan ada persyaratannya Yang tangannya bersih Artinya murni Tapi dalam perjanjian baru ini Bukan itu lagi sebagai persyaratannya Tapi karena darah Anak domba Allah Yaitu Yesus Kristus Percaya Semua yang merindukan tentu Satu keintiman dengan Tuhan Jadi Yesus melakukan untuk semua yang mau Betul Jadi bukan hanya untuk Wah dia worshiper Wah hebat Wah dia ini Pemuji memang luar biasa Talentanya memang seperti itu Tidak ada Ini tidak ada hubungannya dengan talenta Bahkan dengan Kualitas vokal yang baik pun Sebenarnya tidak ada Jadi jangan merasa Teman-teman di rumah Merasa bahwa Wah suaraku fales Aku tidak bisa jadi pemuji Tidak Ya suaraku ini Tidak bagus Saya tidak bisa jadi penyembah Tidak Kita semua bisa jadi penyembah Karena Bukan karena suara Tapi lebih kepada Iman percaya kita Kepada Yesus Dan hati kita yang benar-benar Merindukan dia Nah itu Jadi kita sekarang jadi tahu bahwa Penyembahan itu bukan masalah Apa yang kita bisa berikan Tetapi karena apa yang Sudah Yesus berikan kepada kita Betul Makanya kita menyembah Ya Kita mau menyembah dulu Atau mau dijelaskan dulu Cukup ya Kita masuk dalam hadirat Tuhan Anjemat mari Semua yang ada di rumah Siapapun sudah Sama-sama kita menyembah Tuhan Karena memang kita sudah Dipanggil Ditetapkan oleh Tuhan Untuk masuk dalam hadirat Tuhan Menyembah Dan membangun hubungan yang Intim dengan dia Dan kita bersama-sama dengan Alah roh kudus Menyembah dia Minta urapan Bukan karena kekuatan Bukan karena kecakapan kita ya Tapi karena urapan Allah Amin Darah Yesus membuka tabir Urapan Allah mendorong kita Untuk menyembah Amin Amin Yang luar biasa Yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita Terima kasih Tabir yang terbuka Untuk kita masuk ke hadiratnya Haleluya Terima kasih Tuhan Roh kudus Kau hadir disini Tenar Tuhan Roh kudus Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan Kau lembut Kau manis Kau lembut Kau manis Kaulah penghiburku Pendolongku Diutus Bapakku Roh kudus Kau hadir disini Roh kudus Kau hadir disini Roh kudus Ku mengasihimu Kau lembut Kau manis Kaulah penghiburku Penolongku Diutus Bapakku Mari buka hati Ku buka hati Untuk Rohmu Tuhan Untuk Rohmu saja Tuhan Ku buka hati Kami membuka hati kami Untuk menyembahmu Yesus Untuk menyembahmu Yesus Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Dengan kuasa Kau manis Kau manis Kau manis Kaulah penghiburku Kau manis Kaulah penghiburku Kau menolongku Kau manis Jamalah kami Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam 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 Ku buka Ku buka Ku buka Ku buka hati Untuk Rohmu Tuhan Mari masuk Rohmu masuk Rohmu masuk Dalam hidup kami Berkuasa Berdaulat Pemerintah Alam Yesus Jamalah Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam 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 Tuhan Jamalah kami Penuhi 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 kami Dengan kuasa Alam Mari jamah Siap kami Tuhan Penuhi Jamalah kami Penuhi kami Dengan kuasa Alam 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 Tinggi E Yala Alam Yala Assalam Alam Hmm Alam Yala Vashте As Jawa kami penuhi setiap apa-apa Tuhan, setiap kami, oh, mari lawat kami Tuhan dengan hadirat kuasamu. Jawa, 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 yang urapanmu mengalir Tuhan, mengalir penuhi umatmu, haleluya, oh, mari membesan roh saudara sembah dia lebih lagi, mari terus rindukan dia, ingini dia. Dengan sekenap hati kami ingin engkau Tuhan, rindukan, rindu jamanmu, Jamanmu menolong kami, menguatkan kami Tuhan, jamanmu, urapanmu sembuhkan kami, oh, Terima kesembuhan, terima pengurapan yang baru sedang, terima jamanan Tuhan, Jaman Tuhan, jaman setiap kami, hadiratmu, urapanmu, penuhi kami, penuhi kami, Penuhi kami, penuhi kami, oh, Yes, semua harus nikmati, nikmati hadiratmu, nikmati jamahannya, nikmati murhapannya, nikmati kekuatannya, La� Ukrainan dan satu saat mendukungi umat muilde deseng тот felikat Buhur화� personnes, Belum menolongное bem Oberautre, nie supчикatannya mentah Cingin pahmbar model Пред fur п мик tip Born esengangin ihim rental kubur hubu 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 hubus hubu 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 hubyingu hubu 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 hububществasi for 더 yang diedi uma景jian, Menghadapkan kamu bisa Haleluya 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 Alami Tuhan malam ini bersamanya Alami satu keintiman Alami satu jamaha Alami satu urapan Tuhan yang baru Mengalir seperti sungai Mengalir penuh Mengalir Tuhan Haleluya Terus urapanmu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan Jamanmu Jamanmu Tuhan Sungguh kami nikmati Dan biarlah seperti kata firman Tuhan Biarlah yang lemah dikuatkan Yang sakit disembuhkan Yang sedang terikat dibebaskan saat ini Dan yang sedang sedih Tuhan Dan yang sedang sedih Tuhan hiburkan saat ini Karena kami tahu Ada kuasa dalam pujian penyembahan kami Ada hadirat Tuhan yang penuh atas setiap kami Ada pribadimu yang berdiri di tengah-tengah kami Tuhan Dan kemuliaan memenuhi setiap kami Terima kasih Tuhan Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan itu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami terima kuasa Darah anak domba Allah itu Yang telah memberikan kami Keberanian untuk masuk Menyembah Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Yesus Kristus namanya Haleluya Haleluya Mari yang percaya tepuk tangan Suara-suara yang meriah buat Tuhan kita Haleluya 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 Tuhan dasyat Luar biasa Haleluya Enak kalau di atas Tuhan lagi ya Sangat Luar biasa Tapi kadang-kadang kita berpikir gini loh Iya enak soalnya ada musiknya Soalnya musiknya enak Soalnya sound systemnya enak gitu Karena kadang-kadang berpikir bahwa Pujian penyembahan itu ngangkat Atau bisa dirasakan karena adanya fasilitas yang komplit Sedangkan kita ini di rumah gak ada yang bisa main musik gitu Gak ada gitar gak ada apa Masa cuma acapella dong apakah hadirat Tuhan juga enak bisa kita rasakan Ya memang saya percaya bahwa situasi keadaan seperti inilah yang Hal yang baik untuk kita bisa belajar sesuatu bahwa ternyata Tuhan itu tidak dibatasi dengan musik Bahkan lagu tadi ya Bahwa ternyata penyembahan itu sebetulnya kalau kita lihat hakikatnya adalah ya diri kita Relasi kita dengan Tuhan pengenalan kita dengan Tuhan Dan ini yang lebih penting sebetulnya yang kita harus mulai Alami dengan kondisi pandemik ini Dimana kita tidak bisa lagi ke gereja dengan segala Fasilitas sound system yang bagus Alat musik yang bagus Apakah kita sekarang bisa menyembah Tuhan di rumah Dengan keluarga kita Yang jelas tadi sudah saya sebutkan Prinsip menyembah Tuhan Tapi juga bersekutu dengan Tuhan itu cuma Butuh dua tiga orang Alkitab bilang dua tiga orang Tuhan hadir disitu Keluarga kita cukup Cukup Sehingga pastikan dan yakinkan Bahwa setiap kali kita bisa bersekutu dengan keluarga kita Menyembah dengan lagu ataupun mungkin dengan tidak Dengan lagu barangkali kita tidak bisa nyanyi ya Karena mungkin serak suaranya Atau bahkan sedang sakit atau apa saja Tapi pada saat ada persatuan dua tiga orang Hadirat Tuhan hadir disitu Dan itu cukup untuk bisa memulihkan dan mengadakan perkara-perkara yang besar Soalnya pertanyaan juga begini yuk Pak kalau saya semak sendirian di rumah Apa ya Tuhan hadir juga Ini pertanyaan yang perlu dijawab Karena ada banyak beberapa teman yang mungkin Teman-teman yang kos Dan tidak bisa ketemu dengan orang tua Atau bahkan tidak bisa kumul dengan keluarga Tapi kita ingat bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu ini Ini adalah baik Allah Kita satu saja satu pribadi ini adalah baik Allah Apa arti baik Allah Roh Allah ada dalam kita Jadi kalau kita tidak bisa berkumpul dengan Satu rasa iman kita Atau keluarga kita Kita bisa berkumpul bersatu dengan roh Allah Itu cukup Itu kan dua Pribadi kita Roh kita dengan roh Allah Roh kudus Roh kudus Yang ada di dalam kita Dua Itu hanya cukup untuk kita Bersepakat Untuk menyembah Tuhan Jadi justru disitulah letak Kedahsyatannya Dari semua hadirat Tuhan ini Tidak ada yang membatasi kita Bahkan Karena roh kudus itu Kita bisa berseru kepada Tuhan Ya Aba ya Bapak Ya itu yang penting Jadi yang saya mau sampaikan Jangan kecil hati yang sendirian Tetap menyembah Tuhan Ya Tetap berfellowship dengan Tuhan Disitu hadirat Tuhan luar biasa Tadi saya juga sendirian sebelum Nah Ya Jadi biar kita terima urapan terus itu Biar mengalir Amin Hari demi hari bukan hanya pada jam-jam tertentu Tapi pada saat kita melakukan aktivitas apapun juga Kita tetap merasakan hadirat Tuhan Jadi tidak usah nunggu Rabu sore jam 8 baru nyembah keluarga Tiap waktu Tiap waktu Dimanapun Situasinya seperti apapun Ya Kita bisa Connect dengan Roh Tuhan Atau Kristus sendiri yang begitu ajaib Ya Harusnya Jadi penyembahan itu bukan lagi sebuah ritual Tetapi sebuah kebutuhan kita untuk mendekat kepada Tuhan Kalau ritual kita nunggu jam Nunggu kalau kondisinya baik nunggu jam Jadi kalau penyembahan ini karena kebutuhan Kapanpun kita butuh Kapanpun Dimanapun Kita nyembah bisa Tapi ini bukan Coca-Cola ya Ini iklan ini Bersama Yesus Kita tidak pernah sendirian lagi Amen Amen Hari kita nyembah lagi Yuk Kita mau masuk lagi dalam urapan Tuhan Karena dimanapun orang percaya berada Yang hatinya terbuka untuk Tuhan Disitu ada pengurapan Tuhan Amen Amen Haleluya Apapun keadaan kita Apapun keadaan kita mungkin kita merasa Kadang-kadang aku barusan berbuat dosa Tuhan Aku gak layak Tuhan Tapi pada saat kita mau buka hati Dan undang roh kudus untuk memimpin kita masuk ke hadirat Tuhan Tuhan akan ubahkan hidup kita kembali Karena Tuhan mencari penyembah Haleluya Haleluya Surat kemenangan Terdengar Di tempat ini Disini ada Hidupan baru Sebentar pagi ini pujian mengingatkan saya satu hal Kadang-kadang kita sendiri menghakimi diri kita gak layak untuk nyembah Karena saya barusan berbuat dosa Nah menurut Pak Gini Ini malah penyembahan itulah yang memerdekakan kita ya Pak Gini Ya justru itulah Malah kalau berdosa nyembah Iya Berdosa semakin dekat sama Tuhan Takut semakin cari Tuhan Kuatir semakin Kuatir cari Tuhan Gak punya duit Semakin cari Tuhan Kondisi seperti sekarang semakin cari Tuhan Itu akan jadi satu kekuatan yang luar biasa Kemenangannya disitu Haleluya Berapaan Tuhan pasti mengalir Iya Yuk sembah lagi Tuhan Apapun keadaan kita hari ini Sembah Tuhan Itu kunci Mari semua Urapan Allah Urapan Allah Urapan Allah Terjadi Di tempat ini Allah hancurkan setiap pelenggu dosa sortas Surah kemenangan Surah kemenangan Surah kemenangan Surah kemenangan Di rumah kami ini Allah hancurkan, setia berlegu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat. Ini disini ada urapan batu, urapan batu terjadi di tempat ini. Sekarang ini tuh, saat ini, rohmu bekerja, rohmu melanda dan melawat umatmu Tuhan. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Disini ada urapan batu, urapan batu terjadi. Terjadilah di rumahmu, di hidupmu, terjadilah saat ini, hari ini, waktu ini. Terjadilah kuasa Tuhan, menghancurkan pelenggu-pelenggu dosa, menghancurkan segala sakit penyakit, menghancurkan segala kemiskinan, kekurangan, ketakutan. Menghancurkan segala tipu daya si cahat, hiara lama syikirah, bagi semua, cemaat katakan, urapan batu terjadi. Curahkan urapan batu, curahkan urapan batu, curahkan urapan batu, curahkan Tuhan. Kuasa dari tempat yang mati gitu, dicurahkan saat ini, dicurahkan saat ini, dicurahkan saat ini. Seorang kemerangan terdengar di tempat ini, disini ada urapan batu, disini ada urapan batu, disini ada urapan batu. Disini ada urapan batu, disini ada urapan batu, kuadis sebaran, kuadis sebaran-urapan batu. Radio-radaila Lama syikirah, urapanmu mengalir Tuhan, urapanmu membebaskan, urapanmu memerdekakan. Lebih lagi urapan-Mu Tuhan, membukakan setiap selumung yang menutupi mata rohani kami. Terbuka kata Tuhan, terbuka dalam nama Yesus, terbuka, evata terbuka. Mata hatimu melihat kemuliaan hati Tuhan, melihat urapan, melihat kebaikan anugerah. Kasih Tuhan yang begitu sempurna, turun atas hidupmu. Jadilah kau kuat, jadilah kau tahu, jadilah kau mengerti. Jadilah sesuai apa yang kau percaya saat ini. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Selları selamat menikmatithey! Entahlah kau menyakinkan teman lalu kamu for anugenya, ingin mengerti. Terjadi dalam nama Yesus. Terus ya jamahmu Tuhan mengubahkan kami Jamahanmu membuat kami berkemenangan Jamahanmu Tuhan membuat kami hidup dalam rencanamu lebih lagi Jamahanmu mengubahkan kami Jamahanmu selamatkan kami Allah ya Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lord Terima kasih Terus rasakan hati jamahnya. Rasakan jamahnya itu. Thank you. Betapa besar. Kasih-Mu bagi setiap kami. Kami berharga dan mulia di pemandangan-Mu. Terus nikmati sebentar. Hadiratnya, jamahnya. Oh Lord, thank you. Kami mengambil saat terduh di hadapan Tuhan. Thank you, Fasad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, people. Bless them, Lord. Bless them. God, Almighty. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih Lohan. Apapun perkembulan kami, kami tahu Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kau yang hadir untuk meneguhkan kami. Kau hadir untuk menghibur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di ajamah sekena hidupku. Dan beri damai di hatiku. Terima kasih. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jana ku jadi barunya. Mari jamah setiap kali. Terima kasih. Di ajamah sekena hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jaman ku jadi baru. Dia jamah sekena hidupku. Dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jaman ku jadi baru. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Dan aku tahu Yesus jaman ku jadi baru. Menjama mengubahmu, memberikan damai sejahtera yang baru Jaman dulu, jaman, 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 jaman umat Jaman mereka Tuhan saat ini Jaman mereka lebihan Jaman mereka Beri damai, beri ketenangan, beri kekuatan dan sukacit Semua terima kasihlah berubah Dan aku tahu Yesus zaman Ku jadi baru Yesus zaman Yesus zaman Ku jadi baru Yesus zaman Ku jadi baru Yesus zaman Ku jadi baru Haleluya 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 Kami menang Kami diberaskan Kami disentukan Kami dipulihkan Haleluya Haleluya Dan dialah rancangan Tuhan terjadi atas hidupmu Rumah tanggamu diberkati Keluargamu diberkati Pernikahanmu diberkati Anak cucu mantumu diberkati Orang-orang tuamu diberkati Dan semuanya dalam keadaan yang baik Tuhan menjagaimu Tuhan memberkatimu Dan Tuhan melakukan segala yang baik dalam hidupmu Mulai hari ini sampai selama-lamanya Mari sama-sama kita berdoa Dalam doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gandakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Dan yang percaya berkata Amin Terima kasih telah menonton!